Beginilah aksi pencurian kotak amal yang dilakukan sejoli berboncengan sepeda motor terekam kamera pengawas jalan yang terjadi pada Sabtu dini hari kemarin. Dengan leluasa salah satu orang yang membonceng kendaraan bermotor, mengambil kotak amal pembangunan Masjid Istiqaf Nurul Hidayah di Jalan Keimorang Penggarun Pendurungan Kota Semarang yang terletak di pinggir jalan. Gilangnya kotak amal yang berada di pinggir jalan ini, kemudian Takmir dan RT setempat berusaha mencari dengan melihat kamera pengawas milik RT. Didapati ada tindak pencurian, kemudian warga mencari keberadaan kotak amal dan menemukan dalam kondisi rusak di lahan kosong yang berjarak 100 meter dari tempat pembangunan masjid. UCC TV itu pelakunya dua orang, yang depan itu laki-laki, yang punceng itu perempuan. Kota Amal ini ditaruh di pinggir jalan ini semenjak Masjid Istiqaf Nurul Hidayah dimulai pembangunannya. Tanggal 9 juta. Atas pencurian tersebut, Takmir Masjid sudah melaporkan ke Polsek Pendurungan. Pia Takmir berharap dua orang pelaku segera mengembalikan uang yang akan digunakan untuk pembangunan masjid tersebut.